Jangan pernah membuang puntung rokok ke dalam kloset, apalagi ketika kalian BAB karena bisa menyebabkan kloset tersebut meledak dan membahayakan diri kalian. Nah apakah rumor ini benar akan langsung saja dibuktikan oleh para ilmuwan ini tapi karena percobaan ini sangat berbahaya sekali, tidak ada yang memenjaya relawan sehingga dipilihlah boneka yang akan menjaya relawan. Boneka tersebut telah diberikan tangan mekanik yang bisa melepaskan puntung rokok di dalam percobaan yang pertama mereka akan menggunakan hairspray. Tapi rupanya ketika hairspray ini terkena puntung rokok yang sedang menyala, tidak terjadi ledakan sama sekali. Di dalam percobaan yang kedua, kali ini mereka akan menggunakan bensin tapi rupanya ketika bensin tersebut terkena puntung rokok hanya menyebabkan nyalanya api, tidak terjadi ledakan sama sekali. Sehingga di dalam percobaan yang ketiga, kali ini mereka akan menggunakan satu zat yang sama seperti gas yang ada di dalam kloset, kemudian mereka meleparkan puntung rokok dan hasilnya puntung rokok tersebut langsung meledak dan seperti ini. Bagian belakang kalian bisa jadi barbecue guys. Aduh... Terima kasih.